Halo Assalamualaikum Di video kali ini Ibun mau buat curros Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Channel youtube Dapur Ibun Virafi Dan tekan loncengnya juga Agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Ibun Terima kasih Siapkan panci untuk memasak Kemudian masukkan 250 ml air 1 sendok makan gula pasir 1,5 sendok teh vanili bubuk 1,4 sendok teh garam 4 sendok makan margarin Kemudian ini dimasak dengan api sedang Sampai margarinnya ini meleleh Setelah margarinnya meleleh Matikan api kompor Setelah itu Masukkan 150 gr tepung terigu Lalu ini diaduk-aduk Sampai menyatu Dan sampai gak ada lagi tepung yang bergerindil Setelah itu Angkat pancinya Lalu ini diaduk lagi Sampai uapnya keluar Dan adonannya dingin Setelah adonannya dingin Masukkan 2 butir telur Telur Ibun ini sebenarnya ada 2 ya Jadi yang 1 butir tadi kuning telurnya itu ada 2 Ini tetap Ibun masukkan ya 2 butir telur Kemudian ini diaduk terus Sampai dia menyatu Dan adonannya itu kalis Ini adonannya bukan kelembekan ya Ini diaduk terus Sampai dia menyatu dan kalis Ini adonan Ibun Sudah menyatu dan sudah mulai kalis Setelah itu Siapkan plastik segitiga Kemudian masukkan adonannya Kedalam plastik segitiga Disini Ibun udah siapkan sepuit Yang berbentuk bunga seperti ini Kemudian masukkan juga Kedalam plastik segitiga Gunting dulu ujungnya Lalu masukkan sepuitnya Dan masukkan adonan Yang udah ditaruh plastik segitiga tadi ya Jangan lupa gunting bagian bawahnya Setelah itu Panaskan minyak goreng Setelah minyaknya panas Bisa dimasukkan adonannya Seperti ini Jadi kalau kalian merasa kesulitan Ini boleh dipotong Menggunakan gunting ya Ini dimasak Dengan api sedang Sampai berwarna kuning kecoklatan Kalau bagian bawahnya udah berwarna kuning kecoklatan Ini jangan lupa dibalik Ini udah berwarna kuning kecoklatan Ini udah mateng Dan udah bisa diangkat Kemudian goreng lagi Sisa adonannya Sampai semua adonannya habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini dia Curosnya udah jadi Disajikan dengan selai coklat Lebih nikmat Cantik sekali Warnanya juga bagus ya Dalamnya itu seperti ini Dia rapuh di luar Lembut di dalam Ibun mau cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya enak sekali Garing sekali bagian luarnya Tapi lembut di bagian dalamnya Enak banget Cara buatnya gampang Jadi silahkan dicoba di rumah ya Dan jangan lupa share video ini Jika bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya